Intro Pemirsa seorang kakek Borussia 68 tahun yang bernama Jonggu Syirai warga desa Bakaran Batu, Dusun 1 Semar Tebing, Kecamatan Sebanban kerupat yang sedang berdage Provinsi Sumatera Utara diduga mengalami penganiayaan sehingga pergilangan tangan merta dan kepala mengalami luka memar akibat tindakan kemukulan yang dilakukan oleh Roma Togu Syagiyang pada hari Rabu 11 Februari 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat Dari informasi yang diterima Monalisa TV bahwa Jonggu Syirai menjelaskan tentang hal yang dialaminya bahwa istri Roma Togu Syagiyang menuduh Jonggu Syirai dengan mengatakan kalau Jonggu Syirai lah yang telah membunuh bebe peliharaannya dan kemudian diduga Roma Togu Syagiyang memukul dan main hakim sendiri sehingga berujung penganiayaan Dari kejadian tersebut Jonggu Syirai sebagai korban penganiayaan telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Togu Syagiyang Kabupaten sedang berdagai dengan harapan agar anak kepolisian dapat segera memproses laporan yang dialaminya Jomgu Syirai yang dilakukan oleh Bapak Roma Togu Syagiyang Untuk itu pemirsa, mari ikuti saya Selamat siang Bapak Jomgu Syirai ya Pak ya Selamat siang Pak Iya kami dari Monalisa TV Pak Bisa Bapak jelaskan bagaimana sebenarnya Kronologi kejadian yang Bapak alami Sehingga terjadi main hakim sendiri Atau pengenayaan terhadap Bapak Yang dilakukan oleh Roma Togu Syagiyang Dulu pertama sekali istrinya yang ngomong Apa benar kamu yang membunuh bebekku katanya Tidak, saya sumpah tidak ada itu pun Jadi sesudah itu datanglah istrinya lagi Iya benar dia yang mematikan Terus datang lelaki-laki yang memukul aku Di halaman saya sendiri Sampai saya terus dilengkup Sampai yang patah tanganku Itu makanya saya pikir Ah, silaku saya orang tua, Ibu Kuli Itu sampai saya hisum Saya kasih surat pengadilan sama Bapak Polisi Supaya sesuai dengan perbuatan dia Harus dihukum seberat-beratnya Ini tangan Bapak ini Ini bekasnya ini Pak ya Bekas, sudah patah tangan Oke Pak Nah kemudian Pak Setelah kejadian itu Bapak langsung pergi ke rumah sakit ya Pak ya Iya, saya pergi ke rumah sakit untuk bisum Surat bisum saya kasih kepada Bapak Penuhisi polisi Supaya ada penangkapan Kalau boleh tahu Pak Itu kepolisian Mana Bapak melapor? Kepolisian Perdaus Kepolisian Perdaus Kebupatan Serdang Bedakai Oke Pak Nah kemudian setelah Bapak melaporkannya Ke Polisian Perdaus Apa tanggapan dari pihak polisi Pak? Dia Sudah itu Ngomong dia Nggak mungkin Sesuai dengan pembuatannya Harus dijalani hukuman Oke Pak ya Oke 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 Kemudian Harapan Bapak nanti Harapan Bapak Kepada pihak kepolisian Setelah Bapak Jumbo Serdang melaporkan ini Ke pihak kepolisian Apa harapan Bapak Terhadap Main Hakim sendiri Atau pengenayaan Yang Bapak alami Di Tempat kejaman Bapak ini Apa harapan Bapak? Semua keluarga ya Tentang Rauk Harapan saya Harus dijalani hukuman Sesuai dengan perbuatan dia Main Hakim sendiri sama aku Masa terus mau saya Dame Barusan Ini Baru apa Baru masuk dia Kabarnya dia mau dikeluarkan Kenapa dikeluarkan? Dia baru buat salah Aku bilang Oh gitu Pak ya? Iya Pak Jadi Bapak mengharapkan Supaya Kas ini Tetap dilanjutkan Ke jalur hukum ya Pak ya? Iya Pak Harus dijalani hukuman Sampai kembali KPM Adi dan Perbuatannya itu Oke Oke Pak ya? Iya Pak Terima kasih Pak Syrahit Terima kasih Pak Nah kemudian Pada Ibu Syedgin ya Bu ya? Ketika kejadian itu Bu Kejadian main Hakim sendiri Atau kejadian Pengenayaan Yang dialami oleh Bapak Syrahit Bapak Syrahit Apakah Ibu Syedgin Menyaksikan Kejadian tersebut Di tempat ini? Iya Aku Aku Mena Bu tolong Bapak Di halaman Karena sudah nangis Aku Gak ada yang nolong Gak ada kasihan Akulah yang nolong Bapak ini Sudah jatuh Bapak ini Jatuh ya Bu ya? Jatuh Kena pukul Bu ya? Kena pukul lah Tersebut pukul Bapak ini Jatuh tangannya Tangan itu Tidak Tidak ada yang nolong Bapak Bapak ada di pukul wajah Bapak ini? Ada Terjaduh di tempat ini Bu ya? Jatuh lah di tengah lawan ini Nah kemudian apakah ada masyarakat di sekitar ini yang menyaksikan kejadian itu? Ada yang menolong Bapak ini Ada banyak yang menyaksikan Ya Bu ya? Banyak di sini Tapi tidak ada yang menolong Tidak ada yang berani Bu yang menolong Bapak ini ya? Oh datang lagi? Tidak datang lagi istrinya mau diperoyok Oh datang istrinya? Keluarganya? Iya Nah kemudian Habis itu? Habis itu tutup rumah yang ketahan aku Dan sudah mau diperoyok aku Oke Nah kemudian Selanjutnya Ibu langsung ke Kemana? Di rumah Aku tutup lah rumah Sudah tak aku ada orang itu Sudah tak diperoyok semua Apa Ibu tidak melaporkan ke kepala desa? Atau ke kepala dusun? Bapak aja lah di Ke? Ke apa? Ke perdus Ke Atur polisi Kaposeperdus? Iya Bapak aja lah Oh iya Baru selanjutnya Apa yang dilakukan oleh Ponsep Perdus? Iya Dilakukan Yang terlah Itu disini Isum Bapak Isum? Isum Atas itu Polisi Ibu ya? Iya Jadi Yang terlah Disini Itu sama Atas polisi Oke Terima kasih Ibu CG Ya Bapak aja Demikianlah Wawancara Kami dari Monalisa TV Atas penganayaan Atau Main Hakim sendiri Yang dialami oleh Bapak Jumbo Sirait Di Tempat ini Untuk pemirsa Demikianlah Yang bisa kami Laporkan Pada saat ini Selamat Siang Dari Kabupaten Sedang Berdaget Sumatera Utara Kongli Saragi Monalisa TV Melaporkan Bapak Jumbo Siraita Utara Bapak Jumbo Siraita Utara